Di video kali ini, admin bakal ngasih tau nih, tutorial mengubah semua notifikasi di HP Android menjadi notifikasi IP. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kalian klik sama subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ayo kita sama-sama dukung channel ini, supaya bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah, kalian pergi ke aplikasi Google Playstore, kemudian kalian klik di pencarian, add gebas. Kalian klik, tampilan awal dari aplikasinya seperti ini ya. Jika sudah ketemu, langsung saja kita install aplikasinya. Hanya dengan aplikasi ini, kita sudah dapat mengubah notifikasi Android menjadi notifikasi iPhone. Admin percepat. Jika sudah terinstall, langsung saja kita buka aplikasinya. Kemudian, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Kalian klik salah satu pengaturannya, maka akan muncul seperti ini. Kalian klik setting. Nah, langsung saja izinkan atau aktifkan aplikasinya, agar dapat muncul di atas aplikasi lain. Kita kembali, lalu klik lagi setting, dan aktifkan lagi add gemasnya. Kemudian, klik izinkan. Nah, selanjutnya, kita disuruh untuk mengaktifkan dan mengatur sesuka kita. Atur juga yang dibawanya ya. Di sini, kita juga bisa mengatur ukurannya. Nah, jika kalian mengatur yang ini, maka di samping HP kalian, akan terdapat sudut yang membulat. Yang paling menarik, kalian bisa mengatur notifikasi apa saja yang kalian mau terapkan. Karena di sini, ada banyak sekali bentuk notifikasinya. Langsung saja, kalian atur sesuka hati. Kita atur desain muncul pesan, pengetuaran khusus aplikasi, dan lain-lain. Kalian baca-baca sendiri sudah, atur sesuka hati kalian, yang menurut kalian paling bagus. Oke, semuanya sudah kita atur ya. Langsung saja, kita keluar dari aplikasinya, untuk mencoba notifikasi iPhone-nya. Langsung saja, kita chat teman saya ya. Kita tunggu, sampai teman saya membalas pesan dari saya. Nah, bisa kita lihat, notifikasinya mirip banget, dengan notifikasi iPhone. Langsung saja, kalian coba deh. Dijamin, berhasil 100%. Mumpung kalian masih ada di video ini, kalian bisa share, like, dan subscribe ya. Dukung channel ini, sobat bisa berkembang, dan selalu bisa berikan video tutorial yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.